Bangao Sakti Jilid 12. Mereka terpaksa berhenti laluh wao shio tua itu segera juga sampai di depan mereka. Kalian hendak mengadu silat, apakah aku boleh menjadi saksi? Tanya Gou Kong Toa Su. Sambil tersenyum Hian Cheng Tojin berkata, kita telah bersahabat 10 tahun lebih, kau pasti tidak akan tinggal diam jika aku terluka, kau pasti datang membantu menurut pendapatku lebih baik kau tidak turut. Gou Kong Toa Su menarik napas, sebetulnya kita tiada dendam, mengapa karena urusan kecil lantas hendak bertarung mati-matian berkata Gou Kong Toa Su. Giyok Siu Sian Chu tidak sabar lagi mendengar ucapan yang ingin mencegah mereka bertempur ia lari terus, Hian Cheng Tojin berkata kepada Gou Kong Toa Su, ilmu silat iblis wanita itu betul-betul lihai, sukar dipastikan siapa yang akan menang. Di kalangan bulim soal pembalasan dendam dan sebagainya, sebetulnya hanya karena nama saja. Dari zaman dahulu sampai sekarang, banyak jago-jago silat, pendekar-pendekar atau pahlawan-pahlawan banyak yang celaka karena memperebutkan nama, misalnya Tian Ki Chin Jin atau San Im Sini, mereka tidak kenal satu sama lain, mereka tinggal terpisah jauh sekali. Tetapi mengapa San Im Sini dengan tidak menghiraukan perjalanan yang jauh datang ke pegunungan keacongsan hanya untuk mengadu silat melawan Tian Ki Chin Jin? Mereka telah bertempur beberapa hari dan malam, tetapi belum ada yang menang atau kalah, akhirnya mereka bertempur dengan menggunakan semua tenaga dalamnya sehingga kedua-duanya menderita luka parah yang hanya memperepat kematian mereka. Untuk apakah? Hanya untuk memperebutkan nama. Tetapi pada saat mereka mengetahui bahwa mereka pasti akan mati, mereka berubah menjadi sahabat, dan telah bersama-sama menyusun semua kepandaian silatnya dibuatkan kitab Kui Goan Pit Cek agar kepandaian silatnya. Dapat diturunkan kepada jago-jago silat angkatan muda, tetapi mereka tidak menduga bahwa kitab Kui Goan Pit Ceknya itu menjadi barang perebutan di antara jago-jago silat, sehingga banyak jiwa yang telah melayang karena ingin memiliki kitab itu. Lalu ia cabut tusuk rambut dari kepalanya yang dibuat dari batu giyok, sambil menyerahkan tusuk rambut itu ia berkata, Jika dalam satu hari satu malam aku tidak kembali, itu berarti aku tidak beruntung menang, tusuk rambut ini kau harus simpan baik-baik. Jika BE Kun Bu menyeleweng dari peraturan Partai Kun Lun, aku minta kau mewakili aku menghukum padanya dengan seksama. Air Matu tak tertahan mengucur dari kedua mata Nyang Go Kong To Asu ketika ia menyambut tusuk rambut itu lalu Hian Cheng To Jin lari mengejar Giyok Siu Sian Chu. Giyok Siu Sian Chu sedang menunggu di bawah jurang, ia berseru, aku kira kau tidak datang. Mukanya Hian Cheng To Jin menjadi merah padam, satu patah kata dari satu takil laki empat kuda tak dapat mengejarnya meskipun aku harus melalui lautan api, aku tak akan ingkar janji jawabnya dengan murka. Lalu Giyok Siu Sian Chu mendakil reng gunung dengan ilmu meringankan tubuhnya, diikuti oleh Hian Cheng To Jin. Go Kong To Asu tidak segera pulang, ia berdiri terpaku ia mengenangkan akan pertempuran terhadap Giyok Siu Sian Chu pada enam hari berselang dan ia yakin bahwa pertempuran yang akan dilakukan pasti menjadi dasyat ia baru sadar ketika ada orang yang menegur padanya. Lalu To Asu, Hwa Sio Tua, mengapa kau berdiri seperti patung tegur orang itu? Go Kong To Asu membalikan badan dan tersenyum, Giyok Chin Chu Sumui, aku sedang memikirkan apakah? Su Hengmu dapat melawan Giyok Siu Sian Chu. Pemerintahuan itu mencemaskan Giyok Chin Chu ia mendesak, ha, apakah iblis wanita itu datang lagi untuk mengacau? Go Kong To Asu mengangguk. Betul, dia dan Su Hengmu sedang pergi ke tempat yang telah ditentukan untuk mengadu silat puah. Mereka bertempur di mana? Mereka lari ke jurusan manakah desak Giyok Chin Chu. Go Kong To Asu menunjuk ke jurang di hadapan mereka dan berkata, mereka mendaki jurang itu, ke mana mereka pergi aku tak tahu. Giyok Chin Chu tidak menanyalah glia terus lari turun ke jurang yang ditunjuk itu Go Kong To Asu jalan menuju ke gubuknya Li Cheng Loon. Begitu ia masuk ke dalam kamar, ia menjadi terperanjat melihat Ong Giyok Pin menggeletak dengan pedang terhunus di tangannya. Ia lari menghampiri Li Cheng Loon, dia merasa girang ketika mengetahui Li Cheng Loon masih tertidur. Ia berjongkok dan memeriksa Li Yong Giyok Pin dengan cermat. Ia mengetahui bahwa Li Yong Giyok Pin telah ditotok jalan darahnya. Untung totokan itu tidak hebat setelah dibebaskan oleh Go Kong To Asu, gadis itu sadar kembali. Setelah Giyok Siu Sian Chu dan Hian Cheng To Jin keluar dari kamar itu, Li Yong Giyok Pin yang tertarik ingin tahu, telah mengikuti di belakangnya Go Kong To Asu. Kemudian ia ingat bahwa tugasnya ialah menjaga Li Cheng Loon, ia segera kembali. Tapi baru saja ia bertindak masuk, ia merasakan hembusan angin di belakangnya, dan lengan kanannya ditotok ia jatuh pingsan. Ia tuturkan kejadian itu kepada Ngo Kong To Asu, mengapa di dalam beberapa hari telah datang jago-jago silat berturut-turut ke puncak Kim Teng Hang yang biasanya sunyi senyap ini? Giyok Siu Sian Chu, Sien Go Antong, dan orang yang menotok Li Yong Giyok Pin. Apakah orang yang menotok itu seorang kawan atau musuh? Apakah maksudnya pikir Ngo Kong To Asu? Li Yong Giyok Pin tidak menegur Ngo Kong To Asu yang sedang berpikir itu ia menghampiri ranjangnya Li Cheng Loon, dan duduk di sisinya. Sekonyong-konyong Li Cheng Loon membuka kedua matanya, agaknya ia hendak bangun, tetapi tak bisa. Li Yong Giyok Pin berkata, Sumui, jangan bangun, kau harus peristirahat. Pin Cici, apakah Bu Koko sudah kembali? Tanya Li Cheng Loon. Belum, jawab Li Yong Giyok Pin. Apakah ia akan kembali untuk aku lagi? Tanya Li Cheng Loon. Pertanyaan itu sukar Li Yong Giyok Pin menjawabnya. Dengan senyuman terpaksa ia berkata, aku kira dia akan segera kembali oleh karena itu, kau harus beristirahat dan menunggunya dengan sabar. Terlihat wajah yang puas di mukanya Li Cheng Loon, ucapan Cici betul jika Bu Koko tidak ditahan oleh Pak Cici, mungkin ia menjumpai rintangan di perjalanan tapi ia pasti akan kembali. Ucapan itu membuat Li Yong Giyok Pin berpikir. Dalam beberapa hari ini, semua orang anggap B.E. Kun Bu itu tidak mengenal Budi atau berwatak keji. Mereka lupa kalau-kalau B.E. Kun Bu juga mendapat rintangan di perjalanan pikirnya, dengan pikirannya itu yang menyadarkan ia dari kekeliruan ia berseru. Betul. Mungkin ia menjumpai rintangan di perjalanan? Tiba-tiba Li Cheng Loon bangun dan berseru, supek, supek. Gou Kong To Asu terkejut, dan kedua matanya terbelalak. Apakah Huo Shio Tua itu menjadi girang atau cemas? Ia menghampiri pembaringan dan dengan matah berlinang ia berkata, Loon Jie, apakah kau merasa baikkan? Li Cheng Loon tidak menjawab, sebaliknya ia menanya, Bu Koko belum kembali? Aku yakin ia menjumpai rintangan di perjalanan kita harus lekasi ekas pergi menolong. Dia. Pernyataan itu menyadarkan Gou Kong To Asu, ia selalu anggap B.E. Kun Bu tidak mengenal Budi, dan tidak pikir bahwa B.E. Kun Bu dapat menjumpai rintangan-rintangan di perjalanan. Ia mengenangkan peristiwa yang lampau di pegunungan Cielian San Pek Yun Hui telah menderita luka karena melawan musuh, B.E. Kun Bu mengantar ia kembali ke pegunungan Kocong San. Aku insyaf bahwa B.E. Yun Hui sangat sedani. B.E. Kun Bu jika tidak, dia tak akan datang ke pegunungan Cielian San untuk menolongnya. Aku dan Hian Cheng To Jin telah datang ke kuil To Agok Sie di pegunungan Cie Uan San untuk minta buah Sie Kan Koguna mengobati Giyok Chin Chu. Tetapi buahnya tidak dapat, sebaliknya aku berdua tertawan di dalam penjara dari batu. Jika B.E. Yun Hui tidak datang membebaskan kita di waktu malam, mungkin kita masih berada di dalam tawanan musuh. B.E. Yun Hui besar budinya terhadap kita, tetapi dia rupanya juga telah jatuh cinta terhadap B.E. Kun Bu, dan menjadi saingannya Lon Chie, B.E. Kun Bu mengantar B.E. Yun Hui ke pegunungan Kocong San dengan menunggang Bangau. Pegunungan Kocong San jauh sekali dari pegunungan B.E. Kun Bu, mungkin B.E. Yun Hui tidak rela melepaskan B.E. Kun Bu kembali ke pegunungan Kun Lun sendirian. Tapi Bangau itu adalah seekor Bangau sakti, dan dapat membawa B.E. Kun Bu dengan selamat ke sini. Kesimpulan itu meyakinkan ia, dan ia berkata, ia dapat menunggang Bangau kembali ke sini, tak mungkin ia menjumpai rintangan di perjalanan. Sambil merebahkan diri Li Cheng Lon berkata, jika demikian, pasti Pek Cici menahan dia. Lon Chie, kau beristirahatlah jika kau sudah sembuh, aku ajak kau pergi ke pegunungan Kocong San mencari dia, Gou Kong To Asu menghibur. Li Cheng Lon menata payah angkatnya aku tak ingin pergi ke pegunungan Kocong San aku yakin Bu Koko akan kembali katanya. Em baiklah. Dari itu kau harus beristirahat dan lekas-lekas sembuh menanti kedatangannya, jawab Nger Gou Kong To Asu menghibur. Dengan senyuman getir Li Cheng Lon tutup kedua matanya, Gou Kong To Asu tertusuk hatinya melihat kesedihan putri angkatnya itu. Gou Kong To Asu tidak mengerti mengapa dengan tak langsung ia terlibat lagi dalam soal asmara ini ibunya Li Cheng Lon yang telah mencintai pria lain, telah menghancurkan hatinya, sebagai akibat daripada kehancuran hati itu, ia telah menjadi huo shio agar dapat menjauhkan diri dari penghidupan duniawi. Tetapi, setelah Li Cheng Lon terlantar, dan setelah ayahnya gadis itu terbunuh, ia harus memelihara, merawat dan menjaga gadis itu demi kasih sayangnya yang tak dapat hilang terhadap ibunya gadis itu. Kini setelah Li Cheng Lon menjadi gadis remaja, ia harus menderita karena putri angkatnya terserang rindu, Li Cheng Lon merupakan putri kandungnya, dan ia harus membela. Ia duduk termenung di sisi ranjang, baru keluar dari kamar setelah Li Cheng Lon tidur lagi, tapi Leong Giok Pin menahan dan berkata, Supek, aku ingin memberitahukan sesuatu kepadamu. Gou Kong To Asu berpaling kepada Leong Giok Pin. Leong Sumui tiba-tiba berbah. Apakah Supek tidak memperhatikan keganjilan ini tanya Leong Giok Pin. Melanjutkan perkataannya. Sambil menunduk Gou Kong To Asu menjawab, Aku yakin ada orang yang kita belum tahu siapa telah datang menolong mengobati Cheng Lon, mungkin orang itu adalah yang menotok kau juga, orang itu tinggi sekali ilmu silatnya, menurut pahamku untuk mengobati Leong Giied, obat apa saja tak akan menolong. Lukanya Leong Giied di dalam tubuh, dia tak akan sembuh dengan jalan membebaskan jalan-jalan darahnya saja, orang itu mempunyai ilmu istimewa, orang-orang yang memiliki ilmu demikian tinggi ilmunya sudi datang ke pegunungan Kun Lun yang sangat jauh ini. Menurut pengetahuanku hanya ada seorang yang memiliki ilmu istimewa tersebut. Apakah bukannya Pek Yun Hui, pemilik bangau sakti tanya Leong Giok Pin. Betul. Menurut pendapatku, hanya Pek Yun Hui yang dapat mengobati Leong Giied, katang Go Kong To Asu. Leong Giok Pin berpikir sejenak. Aku ingat Pek Yun Hui telah menolong menyembuhkan suhu yang telah menderita karena racun ular, dan ia datangi menolongnya secara tiba-tiba. Aku pun ketika itu telah ditotok olehnya, tadi aku ditotok demikian cepatnya sehingga aku tidak mengetahui siapa yang menotoknya kata Leong Giok Pin. Jika ia bersembunyi di belakang pintu, dan tiba-tiba menotok kau, kau tak akan dapat mengetahui juga, tetapi, yang menotok kau tadi belum tentu Pek Yun Hui, karena dia pasti datang dengan berterus terang, sudah tentu dia akan menjumpai kita lebih dulu, ia tak usah bersembunyi lagi pula, keadaan Leong Giai sudah baikkan semenjak 5-6 hari berselang, Pek Yun Hui tidak akan bersembunyi demikian lamanya, untuk membuat supek, suhumo dan aku dalam teka teki, kata Ngokong Toa Su. Leong Giok Pin ingin memberikan alasan lain, karena pikirnya bahwa bagi wanita, rasa cemburunya sangat hebat. Seorang wanita dapat melakukan perbuatan yang bukan-bukan karena cemburu, Pek Yun Hui telah jatuh cinta kepada B, Eh, Kun Bu, dia tak akan segan menyingkirkan saudari kandungnya sendiri jika perlu merebut kekasihnya, demikian alasannya itu. Ngokong Toa Su memperhatikan sikap Leong Giok Pin yang masih penasaran itu, ia berkata, untuk mengetahui siapa yang telah datang menolong, aku kira orang itu akan datang lagi, lebih baik kita bersembunyi menanti kedatangannya. Betul. Akal itu baik sekali. Aku bersembunyi di dalam kamar ini, untuk mengintip siapa yang datang, berbareng dapat menjaga sumui, kata Leong Giok Pin. Jika kau ingin bersembunyi di dalam kamar ini, kau harus jangan bertindak sembrono. Kau harus beri isyarat kepadaku agar aku bisa segera datang, kata Ngokong Toa Su. Demikianlah Ngokong Toa Su lalu bersembunyi di luar gubuk, dan bila ia lihat ada orang yang datang, ia akan memberi isyarat kepada Leong Giok Pin di dalam kamar. Tetapi jika orang itu langsung masuk ke dalam kamar, dan Ngokong Toa Su tidak mengetahui, maka Leong Giok Pin harus memberi isyarat kepada Ngokong Toa Su. Ketika itu angin dan turunnya salju mulai reda, tetapi keadaan di sekitarnya sunyi-senyap, kecuali derunya angin dan suara turunnya salju di atas tanah dan di atap rumah. Ngokong Toa Su bersembunyi di belakang sebuah pohon cemara yang besar dan tua, memasang matu dengan waspada akan segala keadaan di sekitarnya. Mengorbankan tenaga dan semangat untuk menolong murid Gun Lun. Sebetulnya segala soal di dunia aku sudah tidak mau pusingkan, tapi mengapa Leong Giye terlibat lagi dalam jaring nasmara? Hai ia mengeluh dan menarik napas panjang dari tempat persembunyiannya. Marilah pembaca, kita tengok Giyok Siu Sian Chu dan Hian Cheng To Jin, mereka telah mendaki jurang dengan mudahnya. Ketika mereka tiba di atas puncak, Giyok Siu Sian Chu berhenti dan menunjuk dengan seruling batu Giyoknya ke arah satu puncak. Puncak yang lebih tinggi puncak itu yang selalu diselubungi salju merupakan tempat yang cocok untuk kita bertempur tanpa gangguan, katanya sambil tertawa. Kau betul-betul bisa memilih tempat. Memang tempat itu cocok sekali, jawab Hian Cheng To Jin. Berapa jauh dari sini kau kira puncak itu? Tanya Giyok Siu Sian Chu. Kurang lebih 20 li, jawab Hian Cheng To Jin. Sambil tertawa Giyok Siu Sian Chu berkata lagi, bagaimana jika kita bertempur sambil menuju ke puncak itu? Aku mengiringi tidak perlu makau terkenal sebagai wanita yang berani jawab Hian Cheng To Jin, dan ia segera cabut pedangnya. Giyok Siu Sian Chu menyerang dengan serulingnya yang secepat kilat ditangkis oleh Hian Cheng To Jin, lalu dengan jurus Tan Hong Liao Win atau Burung Hang menyambar awan, Giyok Siu Sian Chu menyapu kedua betis lawannya, Hian Cheng. To Jin harus loncat ke atas untuk menghindarkan diri dari sabetan seruling itu. Demikianlah mereka maju ke depan sambil bertempur dan masing-masing berlomba untuk mencapai puncak di depan. Giyok Cin Chu setelah mendengar dari Ngokong To Asu tentang pertempuran yang akan dilakukan To Asu Hengnya dengan Giyok Siu Sian Chu mengejar terus. Tapi, dimanakah ia mencarinya di daerah pegunungan seluas itu? Sekonyong-konyong dari atas berkelebat bayangan di depannya ia mendongak melihatnya, ia tampak bangaunya Pek Lun Hui sedang terbang melewati di atas kepalanya, ia terperanjat bangau ini mengapa sudah berada di daerah ini? Apakah ia membawa B.E. Kun Bu kembali? Apakah ia terbang datang sendiri saja pikir Giyok Cin Chu? Pengah ia berpikir, dari hutan pohon-pohon B.E. yang tidak jauh dari tempat ia berdiri berkelebat lagi bayangan orang, ia mengawasi ke arah bayangan itu. Baru saja ia ingin mengejar, tetapi ia mendadak mundur lagi ia pikir lebih baik bertindak waspada. Lalu ia bersembunyi di belakang sebuah pohon cemara yang besar. Tidak lama kemudian dari hutan pohon-pohon B.E. yang lebat itu tampak jalan keluar satu pemuda, karena jaraknya agak jauh, ia tak dapat melihat tegas wajahnya pemuda itu. Tetapi dari gerak-geriknya, ia yakin bahwa pemuda itu bukan B.E. Kun Bu. Dia lari menuju ke gubuknya Li Cheng Lon dia meloncat ke atas pohon B.E., dan dengan ilmu meringankan tubuh dia meloncat turun ke atas atap rumah gubuk itu. Gerakannya orang itu yang lincah mengejutkan Giyok Cin Chu. Menurut pemandangannya, pemuda itu mempunyai ilmu silat yang tinggi, dan Liong Giok Pin pasti tak dapat melawannya. Ia harus lekas-lekas datang nih nolong, dan tanpa berpikir panjang lagi ia lekas turun gunung dan lari menuju ke gubuknya Li Cheng Lon. Pemuda itu terlihat sedang duduk di atas atap rumah mengumpulkan semangatnya sambil memejamkan kedua matanya, ketika itu Gokong Toa Su juga telah naik ke atas atap rumah dengan Toya di tangannya, hanya enam tujuh kaki dari pemuda itu. Pemuda itu tidak menghiraukan Gokong Toa Su. Ia tetap duduk di atas atap rumah. Ia dapatkan pemuda itu sangat tampan rupanya, dan pedangnya dipancangkan di belakangnya. Ia menghampiri dan membentak, Heif siapakah tahu? Pemuda itu buka kedua matanya, lalu mengawasi Gokong Toa Su dan Gokong Toa Su. Ia tertawa. Ai, mengapa kalian lupa? Bukankah kita pernah berjumpa di pegunungan Cielian San Mustahil baru setengah tahun saja kalian sudah lupa? Ketika Chohyong ditotok jalan darahnya di pegunungan Cielian San, Hian Cheng Tojin pernah menolong membebaskan jalan darahnya. Tetapi Gokong Toa Su dan Gokong Toa Su hanya melihat saja, mereka lalu pergi, dan ketika ia menolong masuk dan bersembunyi di dalam kuil San Goan Kong ia telah mendengar percakapan yang berlangsung antara Hian Cheng Tojin, Gokong Toa Su dan Gokong Chin Chu, dan telah melihat mereka berkalikal. Teguran Chohyong memikin Gok Chin Chu teringat akan Toa Suhengnya yang pernah menolong orang di suatu gua di pegunungan Cielian San. Lalu ia menanya, apakah kau ini orang dari Partai Silat Tien Liyong? Pada lebih kurang setengah tahun berselang, Sumoimu Soe Wihang telah membawa kau, tetapi pada waktu itu kau sedang menderita entah luka apa. Huruf besar H. Betul jawab Chohyong tidak menunggu ucapannya Gok Chin Chu selesai aku bernama Chohyong. Di pegunungan Cielian San aku tidak sakit, tetapi telah dianiaya oleh seseorang. Kali ini aku datang ke pegunungan Kunlun ini dengan maksud mencari orang yang telah mencelakakan aku untuk membuat perhitungan. Gok Chin Chu terperanjat apakah kau kira orang yang mencelakakan kau itu ada di puncak Kim Teng Hang tanya Gok Chin Chu. Chohyong tertawa, Mu'ia mula aku mencurigai bahwa orang itu adalah salah satu pemimpin Partai Kunlun, tetapi sekarang aku yakin bukan para pemimpin Kunlun, jawabnya. Dengan rasa cemas Giyok Chin Chu berkata, suaranya agak mengejek, hektometer. Kami dari Partai Kunlun tidak akan melakukan perbuatan keji, kami adalah orang-orang yang pernah menolong jiwamu. Mungkin kalian pernah menolong jiwaku, tetapi hanya dengan usaha kepala dari Kuil Sam Cheng Kuan yang coba membebaskan jalan darahku, aku terbebas dari kebinasaan di pegunungan Cielian San. Orang yang pernah menolong kau adalah orang yang berbudi, kata Giyok Chin Chu. Tentang apakah kau ingin membalas budi itu, kami dari Partai Kunlun tidak hiraukan atau harapkan sekarang kau telah ketahui apa yang telah terjadi, mengapa kau masih tidak berlalu dari sini sebetulnya maksud apakah yang menahan kau diam lebih lama di sini? Co Hyong belum dapat memulihkan tenaga dalam dan semangatnya yang telah digunakan untuk menolong Li Cheng Loon, ia bangun perlahan iahan dengan merasa masih letih. Aku datang untuk membalas budi ketika aku terluka di pegunungan Cielian San, dan aku rela menolong murid dari Kunlun. Giyok Chin Chu terharu, kegusarannya meredah, Li Cheng Loon menderita hebat, mungkin kau tak dapat mengobati dia, katanya dengan lembut. Jika aku tidak datang menolongnya mungkin pada detik ini dia sudah ada di dalam liang kubur kata Co Hyong. Tapi dia belum sembuh betul mengapa kau tidak terus menolongnya agar menjadi sembuh benar kata Ngokong Toa Su campur bicara. Co Hyong tersenyum. Kalian menghadapi aku dengan senjata terhunus seolah-olah hendak mengepluk aku, apakah aku harus bertempur dulu melawan kalian baru masuk menolong menyembuhkan padanya? Ngokong Toa Su lekas-lekas turunkan Toyanya, dan turun dari atap rumah itu. Co Hyong dan Giyok Chin Chu juga loncat turun mengikuti Ngokong Toa Su masuk ke kamar Li Cheng Loon, sambil berjalan Ngokong Toa Su mengancam, hati-hati. Kau jangan tak kabur dengan mulut besarmu mengatakan mampu menyembuhkannya jika ternyata kau membohongi awas Toyaku ini. Co Hyong yang telah belajar banyak dari Kyok Ye, guru dari pemimpin-pemimpin kuil Toa Kyok Si Ye, menjawab dengan menantang, meskipun kau bersenjata Toya, belum tentu kau dapat melawan aku dengan kedua kepayanku ini. Gokong Toa Su balik badan dan membentak, kau anak kemarin dulu ini betul-betul mulut besar lalu ia berdiri siap bertempur melawan Co Hyong, tetapi Co Hyong hanya tersenyum, ia jalan terus dan masuk ke dalam gubuk menghampiri ranjangnya Li Cheng Loon, Li Yong Giok Pin berdiri siap sedia dengan pedangnya. Pada enam hari berselang Co Hyong pernah coba mengobati Li Cheng Loon akan tetapi karena tenaga dalamnya belum cukup, ia hanya berhasil membebaskan tiga dari delapan jalan-jalan darah yang penting, karena pertolongannya itu, ia harus beristirahat paling sedikit enam hari untuk memulihkan tenaga dalam dan semangatnya. Ketika ia kembali lagi setelah beristirahat, Giyok Siu Sian Chu datang untuk menantang Hian Cheng Tojin bertempur, dan Gokong Toa Su juga pergi untuk menyaksikan pertempuran itu, ia masuk ketika Li Yong Giok Pin keluar, dan menotok jalan darahnya di waktu dia kembali masuk. Dan ia tolong membebaskan empat jalan darahnya Li Cheng Loon lagi sehingga ia betul-betul kehabisan tenaga, sebetulnya ia ingin beristirahat di dalam hutan pohon-pohon buwe, ia ingat bahwa ia harus membebaskan satu jalan darahnya lagi, dan pikiran tersebut mendorong ia kembali lagi untuk membebaskan satu jalan darah itu. Gokong Toa Su yang sedang meronda di depan telah melihat bayangannya Co Hyong, lalu ia bersembunyi di belakang sebuah pohon, ia juga loncat naik ke atas atap perumah gubuk itu ketika Co Hyong loncat ke atas atap, dan mencegah dengan toyanya. Co Hyong insyaf bahwa ia tak dapat melawan, maka ia duduk di atas rumah sambil memejamkan kedua matanya. Kemudian Giyok Chin Chu datang, ia semakin tak berdaya melawan mereka dengan keadaan tubuhnya yang sangat letih itu. Sebab-sebab di atas itulah mengapa Co Hyong duduk di atas atap perumah gubuknya Licheng Lon sambil menghadapi Gokong Toa Su. Co Hyong yang telah menghampiri ranjangnya Licheng Lon menyaksikan Licheng Lon masih tidurnya nyak. Ia tersenyum karena ia yakin bahwa pertolongannya berhasil dengan menghadapi Giyok Chin Chu. Ia berkata, Setelah satu itu, ia harus diberi minum air bawang merah yang telah diseduh. Ia harus tidur selama satu jam, dan akan sembuh setelah ia mendusin dari tidurnya. Giyok Chin Chu melakukan segala apa yang diminta. Bersama Liyong Giyok Pin ia menyediakan air panas dan bawang merah. Gokong Toa Su berdiri di samping ranjang putri angkatnya, menyaksikan Co Hyong yang berusaha membebaskan jalan darahnya Licheng Lon. Co Hyong mengerti bahwa Hwasio Tua itu masih mencurigai padanya, sekonyong-konyong dengan tangan kirinya ia membalikan tubuhnya Licheng Lon, lalu menepuk punggungnya gadis itu dengan tangan kanannya. Ketika itu terlihat ia berkeringat nampaknya letih sekali setelah melakukan pertolongan itu, dengan napas sengal-sengal ia mundur dua tindak, lalu berkata, Semua, jalan-jalan darahnya, yang penting telah aku bebaskan, setelah ia dapat tidur satu jam, ia akan mendusin kata Co Hyong yang nampaknya lelah sekali, kemudian ia jalan keluar dari kamar itu untuk menyedot hawa sedar di luar. Gou Kong Toa Su yang telah menyaksikan dengan kepala matanya sendiri pertolongan yang diberikan itu, lalu menghampiri Co Hyong, Si Otee telah mengorbankan tenaga dalam dan semangatmu untuk menolong orang, aku si tua bangka ini sangat terharu dan berterima kasih, sudilah Si Otee maafkan kekasaran kami tadi, mari kita masuk ke gubuku untuk minum teh yang hangat. Tapi Co Hyong mengetahui bahwa Hua Sio Tua itu bukannya ingin mengundang ia minum teh. Hua Sio Tua itu masih mencurigai ia, apakah ia betul-betul menolong Li Cheng Lon, atau mencelakakannya ia ditahan di gubuk Hua Sio Tua itu sambil menanti akibat pertolongannya yang ia berikan kepada Li Cheng Lon. Ia yakin bahwa pertolongannya itu pasti akan berhasil ia tidak menjawab, tetapi ia tersenyum, lalu mengikuti Ngo Kong To Asu masuk ke kamar si Hua Sio Tua itu. Dengan khidmat Ngo Kong To Asu menuangkan teh yang istimewa untuk tamunya, Co Hyong pun tidak segan-segan. Meminumnya dengan sekali teguh kemudian dengan tanpa permisi, ia berbaring di atas tempat tidurnya si Hua Sio Tua untuk beristirahat dan memulihkan tenaga dalam dan semangatnya lagi. Ngo Kong To Asu menjadi marah melihat sikap yang lancang itu, ia ingin menegur, tetapi ia ingat akan usahanya Co Hyong menolong putri angkat Nyiwa. Jika ia telah betul-betul dan sungguh-sungguh menolong menyembuhkan Lon Jie, biarlah ia bersikap congkak dan lancang. Aku hanya menanti akibat dari pertolongannya, jika ia hanya tak kabur, aku masih mempunyai kesempatan untuk bikin perhitungan kepadanya pikirnya. Karena memikir demikian Ngo Kong To Asu duduk menantikan di dekat anjang di mana Co Hyong berbaring masing-masing dengan pikiran yang berlainan Ngo Kong To Asu cemas akan keadaan putri angkatnya, sedangkan Co Hyong merancangkan kera bagaimana ia dapat membawa lari gadis itu setelah sembuh. Mereka berada di dalam kamar agak lama juga tanpa perakapan apapun sehingga suasana di dalam kamar itu menjadi sunyi senyap, tiba-tiba Liyong Giok Pin datang tergesa-gesa dan berbisik di kupingnya Ngo Kong To Asu. Leon Sumoi sudah tersadar dan bangun dari tidurnya, dan Su Hu minta supek segera datangi. Ngo Kong To Asu segera loncat dan lari ke kamarnya Licheng Loon. Co Hyong buka kedua matanya, ia tersenyum kepada Liyong Giok Pin, lalu memejamkan matanya lagi, senyuman itu menggiurkan hatinya Liyong Giok Pin yang kebetulan menengok ketika hendak keluar dari kamar. Betul saja Licheng Loon sudah dapat duduk di atas pembarjengannya, tubuhnya banyak lebih kurus, tetapi wajahnya tidak pucat. Yagi, Gou Kong To Asu gembira melihat perubahan itu. Sambil mengusap-usap kepalanya gadis itu, ia menanya dengan ramah, Loon Jie, apakah kau merasa nakan? Licheng Loon mengangguk. Aku telah menderita sakit agak lama dan telah membuat suhu dan kalian banyak susah, bila aku sudah sehat dan kuat, aku tentu akan berusaha membalas budi yang besar dari kalian, kata Licheng Loon. Jawaban itu mengembirakan bukan saja si Hwe Sjo tua, juga Giyok Chin Chu yang duduk di pinggir ranjang mengawasi gerak-gerik muridnya itu. Gou Kong To Asu baru insyaf bahwa ia telah lupa memberi hormat kepada Giyok Chin Chu ia buru-buru mengangkat kedua tangannya sambil berkata, aku si tua bangka ini bahna kegirangan telah lupa memberi hormat maaf. Giyok Chin Chu lekas-lekas membalas hormat itu. Hai! To Asu terlampau tertib, Sebetulnya aku masih merasa cemas tentang perubahan Loon Jie, dari itu aku minta To Asu datang untuk berdamai, katanya. Sebutlah apa yang aku harus lakukan demi untuk kepentingan Loon Jie, jawab Giyok Kong To Asu. Giyok Chin Chu mengerutkan kening. Apakah orang yang menolong menyembuhkan Loon Jie adalah Choh Yong yang kita jumpai di pegunungan Cielian? Tanya Giyok Chin Chu. Betul, jawab Giyok Kong To Asu, melihat gerak-geriknya dan caranya dia menolong membebaskan jalan-jalan darahnya, aku tak meragukan lagi. Tapi, kata Giyok Chin Chu, yang aku meragukan ialah ketika dia berada di pegunungan Cielian San, ia terluka parah, ketika itu Soe Penghai dan orang-orangnya telah berlalu, hanya Soe Wihang dan kita masih tinggal di tempat itu. Kemudian Choh Yong naik kodanya dan berlalu entah kemana, siapakah yang menolong dia? Dan untuk menolong Loon Jie, ilmu yang tinggi sangat diperlukan, dan orang yang mempunyai ilmu demikian tingginya kau belum pernah dengar di kalangan Kang Ong? Misalnya Soe Penghai kepala dari Partai Tian Leong, meskipun namanya terkenal di empat penjuru, tetapi ia tak mampu menolong Loon Jie. Pek Yun Hui telah menolong aku dengan membebaskan delapan jalan darah yang penting, dan kini Loon Jie tertolong dengan kary yang serupa, oleh karena itu aku ragukan tentang orang yang menolong Loon Jie. Seperti juga orang baru bangun dari tidurnya, Gou Kong Toa Su berseru, betul-sebetulnya siapakah yang menolong Loon Jie. Barusan aku berada di dekat puncak gunung, dan aku telah lihat bang awunya Pek Yun Hui, kata Gio Chin Chu, kini aku berusaha memecahkan teka teki yang rumit ini. B.E. Kun Bu sudah hampir setengah tahun tidak kembali, tetapi tiba-tiba Co Hyong muncul di pegunungan Kun Lun ini, mengapa ia rela membuang tenaga menolong Loon Jie. Kita lihat bang awu putih, tetapi kita tidak lihat majikannya atau B.E. Kun Bu. Bang awu itu disuruh oleh Pek Yun Hui datang kes ini. Si Ho Sio Tua mendengari dengan penuh perhatian tetapi ia tak dapat memecahkan teka teki itu. Sambil menarik nafas panjang Gio Chin Chu melanjutkan, Pek Yun Hui sangat tinggi ilmunya, cantik orangnya, dia. Dan B.E. Kun Bu sangat. Ia tidak teruskan ucapannya itu. Su Hu, mengapa kau tak bicara terus? Apakah kau takut aku mendengarnya dan membuat aku menjadi sedih hati memotong Licheng Loon dengan pertanyaannya? Urusan mereka berdua lambat laun kau pun dapat mengetahuinya. Tidak jahatnya jika aku sekarang menyatakan pendapatku, kata Gio Chin Chu. Pek Yun Hui telah menolong aku, kemudian ia datang ke pegunungan Cie U A N San lagi-lagi menolong kita, budinya terhadap kita besar sekali, tetapi menurut pendapatku, semua pertolongannya itu karena B.E. Kun Bu, aku menduganya, setelah dia menolong Cho Hyong, dia suruh Cho Hyong datang ke puncak Kim Teng Hong, tapi dengan maksud apa B.E. Kun Hui berbuat demikian, aku belum dapat menduganya. Ketika itu terdengar oleh mereka suara bunyinya Bang Au, Gio Chin Chu dan Ngo Kong Toa Sulari keluar dan mendengat ke atas untuk melihatnya. Mereka lihat Bang Au itu terbang dengan pesatnya dan menghilang di balik sebuah puncak. Gio Kong Toa Sul menghadapi Gio Chin Chu dan berkata, betul, apa yang kau katakan tadi, Bang Au itu adalah Bang Au-nya Pek Yun Hui. Baru saja Gio Chin Chu hendak menjawab tiba-tiba Cho Hyong keluar dari rumah gubuknya Gio Kong Toa Sul dan mendaki puncak gunung, ia mengejar dan loncat di depannya. Cuaca sangat buruk lebih baik kau beristirahat du iu, lagi pula urusanmu belum beres, aku harus kembali untuk membereskannya, tegur Gio Chin Chu. Sambil tersenyum Cho Hyong menjawab, aku kira aku telah membayar semua hutang terhadap Partai Kun Lun yang pernah menolong aku, urusan apalagi yang belum beres lalu ia siap sedia untuk menyerang jika perlu. Apakah Pek Yun Hui yang menyuruh kau datang kes ini? Bagaimanakah Pek Yun Hui mengetahui bahwa Li Cheng Lon menderita sakit bukankah Pek Yun Hui berada di pegunungan Kepat Chong Santanya Gio Chin Chu? Pertanyaan itu membingungkan Cho Hyong ia kira Gio Chin Chu sengaja menahan ia ia menjadi marah. Pek Yun Hui? Aku tidak mengenal padanya jika kau sengaja mencari lantaran, aku Cho Hyong tidak takut melawan kau bentaknya lalu ia hendak menyerang Gio Chin Chu. Tetapi segera ia merasa kedua matanya menjadi gelap, karena tenaga dalam dan semangatnya belum pulih, ia bertindak mundur tiga langkah, ketika itu Gio Chin Chu juga telah menjadi marah karena ditantang, ia ingin menyerang. Tetapi ia dengar Li Cheng Lon menjerit suhu jangan serang dia. Dia adalah kawan karibnya Bu Koko. Gio Chin Chu dan Cho Hyong menoleh ke arah Li Cheng Lon, mereka terperanjat terampur girang menyaksikan Li Cheng Lon telah dapat berjalan tanpa ngergol Kong To Asu mengikuti di belakangnya. Li Cheng Lon menghampiri gurunya, dia adalah kawan karibnya Bu Koko, bolehkah aku bicara dengan D.J.A.? Gio Chin Chu mengangguk, dan Li Cheng berdiri di depan Cho Hyong, ia berkata, tempoh hari, ketika kau menderita sakit, aku panggil-panggil kau, tetapi kau tidak menyaut. Cho Hyong tersenyum dan menjawab, betul, karena ketika itu aku menderita sakit keras. Aku menderita sakit, tetapi ada suhu, supek dan suciku yang merawati aku. Kau menderita sakit, tiada orang yang merawatnya. Kasihan kata Li Cheng Lon. Betul. Tetapi nasib masing-masing orang berlainan, dan manusia tak dapat menghindarkan penyakit atau maut jika sudah ditakdirkan jika aku sakit dan tiada orang yang merawat, itu lu merah saja, jawab Cho Hyong. Tapi apabila kita menderita sakit tiada orang yang merawati, kita menjadi lebih sedih iagi, bila kasmi buh siapakah yang menolong kau di Cielian Santanya Li Cheng Lon. Cho Hyong terharu mendengar kata-kata yang setulus hati. Itu. Untung aku menjumpai seorang huo shio tua, dialah. Yang mengobati dan menyembuhkan aku. Apakah bukan seorang gadis yang cantik elok yang merawat dan mengobati kau? Dan setelah itu mengirim bang maunya datang ke puncak Kim Teng Hao Giyok Chin Chu mengejek. Cho Hyong tidak mengerti akan ejekan itu. Ia hanya tersenyum dan berkata kepada Li Cheng Lon, jalan-jalan darahmu yang penting telah ku bebaskan kau hanya perlu beristirahat beberapa hari iagi. Tanda petik. Li Cheng Lon memegang jidatnya sendiri dan memejamkan kedua matanya sambil berseru, aku merasa pusing dan jantungku berdebar-debar. Gou Kong Toa sulekasi ekas bertindak maju dan memegangi tubuh puterinya sambil memanggil-manggil Lon Jie. Lon Jie. Mengapa kau? Tampak wajahnya Li Cheng Lon menjadi pucat, bibirnya biru, dan seluruh tubuhnya menggigil Giyok Chin Chu terkejut, perhatiannya dicurafan kepada Li Cheng Lon, Cho Hyong mengambil kesempatan ini ngeloyor pergi. Ketika Giyok Chin Chu ingat akan Cho Hyong lagi, pemuda itu sudah tidak kelihatan matuh hidungnya ia berjingkrak dan berseru, betul tepat dugaanku dengan alasan menolong Li Cheng Lon, dia telah melukai lebih hebat lagi, ayo lekas-lekas bawa Li Cheng Lon ke tempat tidurnya, dan aku hendak mengejar Jahanam itu. Sambil memegangi tubuhnya Li Cheng Lon, Gou Kong To Asu berdiri bengong terpaku karena bingungnya seluruh tubuhnya gemetaran bahna gemas dan gusarnya akan perbuatan Cho Hyong terhadap puteri angkatnya, kemudian air matanya mengucur, dan ia berseru seperti orang hilang ingatan, Lon Jie. Lon Jie mengapa nasibmu demikian buruknya? Mengapa kau harus menderita sampai begini? To Asu, kau jangan terlalu sedih hati, Lon Jie harus lekas-lekas ditolong, dia adalah murid dari Partai Kun Lun, kita tidak akan tinggal diam terhadap orang yang membuat dia celaka kata Giyok Chin Chu menghibur. Gou Kong To Asu lalu pondong Li Cheng Lon dibawa ke pembaringannya ia memperhatikan bahwa ranjang itu telah diganggu orang, ia ingat akan Liyong Giyok Pin dan ia tidak lihat. Gadis itu. Giyok Chin Chu juga menjadi kaget ia mencarinya di dalam katnar, lalu ia lari keluar di bawah sebuah pohon bwe. Ia tampak Liyong Giyok Pin berdiri terpaku dengan kedua matanya mengawasi langit seperti orang dungu celaka seru Giyok Chin Chu. Anak itu telah ditotok orang. Dan siapakah yang menotoknya? Ia loncat dan berdiri di depan gadis itu, tetapi lalu tetap berdiri bagaikan patung, dia tidak merasa ada orang berdiri di depannya. Ia membentak. Hei, Giyok Pin, apakah yang kau lakukan? Sumoimu menderita sakit keras, mengapa kau berdiri di sini? T.E.C.U. T.E.C.U., jawab Liyong Giyok Pin tapi ia tak dapat. Bicara terus. Giyok Chin Chu membentak, Ayo, katakanlah. Kau mengapa? Sebetulnya Liyong Giyok Pin adalah seorang anak yatim piatu waktu berusia 3 tahun, Giyok Chin Chu telah menolong dan mendidik ia di Kuil Sen Goan Kong selama 18 tahun, di antara muridnya Liyong Giyok Pin lah yang paling disayang, ia tidak dianggap sebagai murid, tetapi seperti anak kandungnya ia pun menganggap Giyok Chin Chu seperti ibu kandungnya. Tetapi setelah Giyok Chin Chu menerima Li Cheng Lon sebagai murid, Giyok Chin Chu yang masih mencintai Hian Cheng Tojin memandang B.E. Kun Bu sebagai Hian Cheng Tojin, dan Li Cheng Lon sebagai dirinya sendiri, oleh karena itu ia sayang sekali Li Cheng Lon. Beruntung sekali Li Cheng Lon yang mulia itu tidak mengiri terhadap Liyong Giyok Pin yang ia cintai sebagai saudara kandungnya sendiri. Liyong Giyok Pin yang telah tinggal bersama-sama Li Cheng Lon cukup lama sudah paham betul akan sifat dan wataknya Li Cheng Lon, juga sayang-sayangnya ia telah sering diajak berkelana oleh gurunya dan telah berpengalaman dengan kepala matanya sendiri. Ia sering menyaksikan penderitaan manusia, dan ia telah bertekad menjadi satu rahib. Tetapi ia tidak menduga bahwa setelah melihat Chow Hiong yang tampan, hatinya tergiur soal ini ia tak berani memberitahukan kepada gurunya, sebetulnya ia keluar ingin menjumpai Chow Hiong, untuk pertama kali ia menjawab gurunya dengan berdusta. Karena Teo Chu tidak ingin mendengarkan perakapan suhu dan supek, maka Teo Chu keluar ke sini, demikian jawabnya. Giyok Chin Chu tak dapat diabui oleh jawaban itu. Tetapi untuk menghindarkan salah paham, ia hanya mengangguk dan berkata, Sumoimu tiba-tiba menderita lagi, dan ia kini tidak sadarkan diri pula, Ayo, kau lekas-lekas pergi menjaga dia. Liyong Giok Pin mengangkat kedua tangannya memberikan hormat, lalu ia lari ke kamar Li Cheng Loon. Li Cheng Loon tertidur di atas pembaringan dengan kedua matah, tertutup, Gou Kong Toa Su sedang bundar mandir di dalam kamar dengan sikap yang gelisah sekati, melihat keadaannya Li Cheng Loon, Liyong Giok Pin menubruk dan berseru, Liyong Sumoimu. Loon Sumoimu, ia menangis sedih, berkali-kali ia memanggil tetap P.U.I. Cheng Loon tetap teridur. Mereka menjadi gelisah dan tak tahu apa yang akan diperbuatnya, tiba-tiba jalan masuk seorang pemuda mengenakan pakaian hijau sambil menanya, lah sakit apa? Apakah ia menderita sakit hebat suara yang nyaring dan lemah lembut itu membuat Gou Kong Toa Su dan Liyong Giok Pin terpesona, pemuda itu terus menghampiri ranjangnya Li Cheng Loon. Baru saja ia duduk di pinggir ranjang, Gou Kong Toa Su membentak, Hei, P.U.I. Apa maksudmu datang kesini? P.U.I. menoleh ke arah Gou Kong Toa Su, dan mengawasi si Huo Shio tua itu dengan kerlingan matanya yang jeli. Tak bolehkah aku datang kesini? Kata P.U.I. suaranya tetap lembut. Ketika itu Liyong Giok Pin juga telah mengenali P.U.I. yang pernah menolong gurunya dari racun ular, ia mengetahui bahwa ilmunya P.U.I. tinggi sekali ia hanya berdiri dengan sikap waspada. Ketika P.U.I. hendak memegang tubuhnya Li Cheng Loon, Gou Kong Toa Su loncat maju untuk mencegahnya, P.U.I. menjadi heran, dengan nada yang kerasia membentak ia sakit keras sekali. Mengapa kalian tidak berikhtiar menolong padanya? Sekarang aku hendak menolong, kalian coba mencegah apa maksud kalian ini? Gou Kong Toa Su menjawab dengan mengejek, ha jika ia sakit dan mati, bukankah kau gembira? Jawaban itu menusuk hatinya P.U.I. Ia maju setindak dan mengirim tinju kanannya ke dadang Gou Kong Toa Su, dan tangan kirinya merampas pedangnya Liyong Giok Pin. Semua ini dilakukan cepat sekali ketika itu, Giyok Chin Chu sedang masuk ke dalam kamar ia lempar pedangnya Liyong Giok Pin untuk menahan Giyok Chin Chu. Demikianlah sekali ia geberak, ia dapat menahan tiga orang sekaligus untuk sementara waktu, Gou Kong Toa Su yang tidak menduga akan diserang, tidak keburu mengelakkan diri, ia terdorong mundur beberapa tindak, Liyong Giok Pin tidak berdanya setelah pedangnya dirampas, Giyok Chin Chu yang sedang masuk dan melihat penolongnya, tidak menduga ia akan diserang dengan pedang yang dilontarkan ke arahnya, ia menyanggapi pedang itu, lalu bertindak masuk ke dalam kamar dengan waspada, tetapi ia merasa lengan kanannya yang menyanggap pedang itu sedikit sakit dan lumpuh. Lalu Pek Yun Hui merabah jidatnya Licheng Lon sambil memanggil, Leon Moe Moe, Leon Moe Moe. Gou Kong Toa Su dan Giyok Chin Chu loncat dan berdiri di belakangnya Pek Yun Hui, siap sedia menyerang Pek Yun Hui jika Licheng Lon dan iya ya. Pek Yun Hui berbalik dan sambil menghadapi Gou Kong Toa Su dan Giyok Chin Chu ia menanyai ia menderita sakit hebat, mengapa kalian tidak berdaya upaya mengobatinya. Giyok Chin Chu tidak menjawab ia ingat akan pertolongannya Pek Yun Hui ketika ia kena racun ular, ia berterima kasih. Lah menderita sakit karena memikir B.E. Kun Bu, ia pergi berdiri di atas puncak beberapa hari dan malam menanti kembalinya B.E. Kun Bu tanpa makan dan minum, ia menderita karena diserang oleh hawa gunung yang dingin. Tanda petik. Gou Kong Toa Su menjawab dengan ketus. Pek Yun Hui tidak menanti ucapan itu selesai ia menanya dengan kedua metu, terbelalak apa? B.E. Kun Bu belum kembali ke puncak Kim Teng Hang ini. Gou Kong Toa Su menyengir dan berkata lagi, Sudahlah, kau jangan pura-pura. Kau tidak sudi melepaskan B.E. Kun Bu. Kau malah menyuruh Cho Yong menganiaya Licheng Lon. Kau betul-betul lebih kejam daripada ular. Rupanya Pek Yun Hui tidak memperhatikan ajakan Gou Kong Toa Su. Ia heran mengapa B.E. Kun Bu belum juga kembali ke puncak Kim Teng Hang. Ia berkata kepada dirinya, dia telah mengantar aku pulang ke pegunungan Keacong San pada esok harinya, dia meninggalkan sepucuk surat dan berlalu, mustahil selama hampir tujuh bulan dia belum juga kembali. Apakah dia menjumpai rintangan-rintangan di perjalanannya? Sikap Pek Yun Hui diperhatikan oleh Giyok Chin Chu yang menduga ia berpura-pura, ia pun menjadi geram, ia ingin menegur tetapi didahului Gou Kong Toa Su yang berkata dengan mengejek, aku kira B.E. Kun Bu masih berada di pegunungan Keacong San. Pek Yun Hui tidak menghiraukan ajakan itu. Dari kantong di dadanya, ia keluarkan sepucuk surah lia serahkan surat itu kepada Giyok Chin Chu, inilah surat yang B.E. Kun Bu tinggalkan untuk aku. Cobalah periksa tulisannya, kata Pek Yun Hui sambil mengangsurkan surat di tangannya itu. Giyok Chin Chu menyambuti dan membuka surat itu dengan tulisan sebagai berikut. Aku ini sebetulnya dungu dan bodoh, tetapi kau telah sudi menerima aku sebagai kawan karib, aku merasa sangat beruntung, sebetulnya aku harus pergi setelah kau sembuh betul. Tetapi pada dewasa ini, guru dan paman-paman guruku sedang menghadap banyak urusan, dan aku sebagai seorang murid partai Kun Lun harus membantunya sekuat tenaga, aku tidak berani enak-enakan bernaung di bawah perlindunganmu dengan tidak menghiraukan urusan guru dan paman-paman guruku. Mungkin juga guru dan paman guruku sedang menanti kembalinya aku. Aku terpaksa segera berlalu, aku sangat berterima kasih atas semua pertolonganmu tertinggal, hormatku B.E. Kun Bu. Dari tanggal surat tersebut ternyata B.E. Kun Bu sudah berlalu meninggalkan pegunungan keacongsan lebih dari setengah tahun. Setelah Giyok Chin Chu membaca surat itu, Pek Yun Hui menarik nafas, ketika itu aku sedang tetirah, sedari aku sembuh, ia telah berlalu setengah bulan IEB. Dan dalam setengah tahun belakangan ini, aku terus-menerus berlatih suatu ilmu, dan belum pernah berlalu dari pegunungan keacongsan. Si jari sakti memperundangkan si lingkaran emas Giyok Chin Chu merasa bersalah setelah membaca suratnya. B.E. Kun Bu, ia pun mendengar ratapan Pek Yun Hui, ia mengangkat kedua tangannya dan mengaturkan maaf kepada Pek Yun Hui. Jika Pek Xio Chia tidak datang, kami tidak mengetahui duduknya perkara, dan kami dapat terus-menerus menduga yang bukan-bukan terhadap diri Xio Chia, lalu ia menuturkan halnya Pek Yun Hui mengobati Li Cheng Loon. Dengan senyuman sedih Pek Yun Hui berkata, aku pun tak dapat mempersalahkan kalian. Tetapi yang terpenting sekarang ialah mengobati Li Cheng Loon, lalu ia duduk di samping ranjang dan memeriksa luka-luka yang diderita Li Cheng Loon, Gou Kong To Asu, Giyok Chin Chu dan Liyong Giyok Pin mengawasi dengan penuh perhatian Kerep Pek Yun Hui mengobati Li Cheng Loon. Mereka memperhatikan bahwa wajahnya Pek Yun Hui berubah selagi kedua tangannya mengurut dan memijat tubuhnya Li Cheng Loon. Sejenak kemudian ia berkata, delapan jalan-jalan darahnya yang penting sudah bebas, hanya letak lukanya aku masih belum dapat cari. Ucapan itu seperti juga ujung pedang yang tajam menusuk jantung yang Gou Kong To Asu. Keringat mengucur dari seluruh anggota tubuhnya, ia menarik napas panjang, lalu berseru, meskipun aku bukan ayahmu, tetapi aku telah menjagakah selama 30 tahun, dan aku tak dapat membiarkan kau menderita terus-menerus. Lalu ia lari keluar dari kamar itu seolah-olah orang yang kalap. Gou Kong To Asu mengejar dan mencegat sambil membujuk Loon Jie bukannya tak dapat ditolong. Kau harus tenang, dan kau tidak boleh meninggalkan dia. Gou Kong To Asu tertawa gelak-gelak. Aku tidak mempunyai apa-apa lagi, aku hanya harus membunuh Oul Lampeng saja, katanya lalu dari kantong di dadanya. Ia keluarkan sepucuk surat dan diserahkan kepada Gou Kong To Asu sambil berkata, Lenilah surat suhengmu, sebelum dia pergi bertempur melawan Giyok Siu Sian Chu, dia berikan surat ini kepadaku, dia memintanya aku. Membantu ia menyelidiki muridnya, B.E. Kun Bu. Sekarang aku serahkan tugas ini kepadamu. Nah, selama tinggal lalu ia lari pergi ke gubuknya untuk mengambil sedikit perbekalan ketika ia bertindak keluar dari rumah gubuk itu dengan membawa toyanya, Giyok Cin Chu mencegat dengan pedang terhunus, jika To Asu hendak pergi juga, sedikitnya harus menjumpai To Asu heng dulu, kata Giyok Cin Chu. Gou Kong To Asu tertawa gelak-gelak seolah-olah orang yang miring otaknya, kemudian air matanya mengucur keluar sejenak, kemudian ia loncat melalui Giyok Cin Chu dan lari keluar. Giyok Cin Chu mengejar sambil berseru, To Asu. To Asu. Jika kau bertekad berlalu, aku pun tak dapat menahannya, tetapi aku minta To Asu menunggu kembalinya To Asu heng dulu. Gou Kong To Asu menjadi marah. Bagaimana kalau dia tidak kembali hari ini bentaknya? Lah pasti kembali, jawab Giyok Cin Chu, paling lambat. Malam ini ia sudah akan kembali, bila malam ini To Asu heng tidak kembali, To Asu dapat berangkat besok pagi. Aku tidak ingin berdiam lebih lama lagi, kata Gou Kong To Asu. Aku ingin berangkat sekarang, ayo, kau jangan merintangi aku lagi. Tetapi jika To Asu heng menanyaku, apa yang aku mesti jawab tanya Giyok Cin Chu. Gou Kong To Asu angkat toyanya, ia mengancam. Jika kau masih terus merintangi aku, jangan salahkan aku si tua bangka ini tidak mengenal aturan katanya mengancam. Giyok Cin Chu mengerti bahwa si Huo Shio tua itu telah menjadi nekat dan beringas karena kecewa bahwa Li Cheng Lon tak dapat ditolong, dan bahwa ia harus membuat perhitungan terhadap O Lam Peng yang telah membunuh. Ibu dan ayahnya Li Cheng Lon, tetapi Giyok Cin Chu tidak dapat melepaskan ia pergi melawan O Lam Peng yang lihai ilmu silatnya. Jika ia membiarkan si Huo Shio tua itu pergi, juga ia lepaskan si Huo Shio tua itu masuk ke dalam Gua Macan, oleh karena itu dengan tersenyum ia berusaha merintangi, dan membujuk lagi. To Asu dan To Asu heng telah berkawan lebih dari 20 tahun, kau telah membantu To Asu heng mencari kitab Kui Goan Pit Cek di pegunungan Koacong San, telah bersama-sama pergi ke dalam kuil To A Chiok Siye mengambil buah siyekanku untuk aku, semua budi yang besar itu, kami dari Partai Kun Lun tak dapat lupakan, di samping, Le On Jie telah menjadi muridnya Partai Kun Lun. Dalam pikirannya yang kalap itu Ngokong To Asu membentak, jika Le On Jie tidak menjadi murid Partai Kun Lun, mungkin ia tidak menderita. Tanda petik. Giyok Chin Chu tersinggung, ia pun berkata dengan suaranya keras pula, To Asu mengapa bicara demikian Partai Kun Lun tidak merebut Licheng Lun menjadi murid. Harap To Asu pikir dulu sebelum mengucapkan kata-kata yang menyinggung. Gokong To Asu menjadi merah mukanya, ia loncat melalui Giyok Chin Chu dengan maksud melarikan diri, tetapi Giyok Chin Chu mengejar, karena ia bertekad mencegah si Huo Shio Tua itu pergi, dengan pedang terhunus ia loncat melalui Gokong To Asu dan mencegah jalannya sambil berkata, To Asu harus menunggu To Asu Heng kembali. Jika aku tidak mau mementak si Huo Shio Tua, aku akan merintangi kau pergi sampai To Asu Heng. Kembali jawab Giyok Chin Chu. Apakah kau dapat mencegah aku si tua bangka ini tanya Gokong To Asu? Giyok Chin Chu menuding dengan pedangnya. Lihat saja katanya, kau boleh coba-coba berlalu. Gokong To Asu melompat lagi, tetapi Giyok Chin Chu dengan ilmu Ceng Teng Sem Tiao Sui atau Capung Menoto Lair tiga kali berhasil melompat dan jatuh turun di depan Huo Shio Tua itu. Gokong To Asu yang menjadi nekat karena ia kira Li Cheng Lon tak dapat ditolong telah melampiaskan kegusarannya kepada Hien Cheng To Jin dan Giyok Chin Chu. Berkali-kali ia telah dicegat oleh Giyok Chin Chu, ia selalu menahan diri tidak menyerang, tetapi ketika Giyok Chin Chu mencegat ia lagi untuk kelima kalinya, ia melabrak Giyok Chin Chu dengan jurus Kim Kang Kai San atau Toya besi membongkar gunung. Giyok Chin Chu telah siap menangkis segala serangan. Labrakan Toya itu ia lakan dengan loncat ke samping. Gokong To Asu yang sudah beringas itu melabrak terus dengan semua kepandainya, lima sodokan itu ia lancarkan dengan jurus Ciyang Leong Cong Hoat atau Ilmu Silat Toya Naga Menerkaem. Giyok Chin Chu harus meloncat ke kiri dan ke kanan menghindari sodokan-sodokan maut itu, ia insyaf bahwa ia tak dapat terus-menerus mengalah dengan mengegos dan mengelit. Karena perbuatan itu dapat membahayakan kedudukannya, maka ia pun membalas menyerang dengan ilmu pedang Hun Kong Kiam Hoat, dalam sekejap saja Toya dan pedang berkelebatan berkilau-kilauan seakan-akan banyak orang yang bertempur dengan sengit sekali. Setelah mereka bertempur lebih kurang 10 jurus, Giyok Chin Chu menyerang dengan jurus Choan Inti Goat atau di balik awan memetik bulan, dan pedangnya terus menusuk ke arah dadanya Gou Kong Toa Su. Gou Kong Toa Su menandinginya dengan jurus Ciyang Leong Kat In atau Naga Sakti keluar dari awan, ia berhasil menangkis tusukan dasyat itu. Serangan-serangan Giyok Chin Chu sangat lancar, tetapi ia khawatir akan melukai Hua Shio Tua itu. Maka berkai-kali ia harus tarik kembali tusukan pedangnya, sebaliknya si Hua Shio Tua yang sudah menjadi gila terus melabrak Giyok Chin Chu dengan sungguh-sungguh, dan berkali-kali Giyok Chin Chu terpaksa loncat mundur untuk mengelakkan kempelangan atau sodokan Toya si Hua Shio Tua itu. Aipikir Giyok Chin Chu. Jika aku tidak tunjukkan Giyi, dia akan anggap orang-orang Partai Kunlun dapat dipermainkan maka ia segera menyerang dengan jurus-jurus Ciyang Tengkau, burung Ciyang Terbang mengejar Naga, Ciyang Bong Siaw, angin Taufan menghembus hebat, dan Ciyang Min Siu, pedut hitam menutupi awan, pedangnya berputar-putar dan memancarkan sinar yang menyilaukan mata. Gou Kong Toa Su keteteria harus bertindak mundur, tapi ia menjadi lebih sengit karenanya baru saja ia ingin menyerang dengan semua tenaga dalamnya, sekonyong-konyong ia mendengar jeritan di belakangnya, Supek, mengapa kau bertempur melawan Suhu? Mereka berhenti bertempur dan menoleh ke arah orang yang menjerit itu. Mereka melihat Li Cheng Lon berdiri tidak jauh dari mereka, pakaiannya putih, rambutnya yang hitam dan panjang terurai, dan wajahnya tegang sekali, di belakang Li Cheng Lon tampak berdiri Pek Yun Hui dengan wajah yang murka. Gou Kong Toa Su lempar toyanya dan lari menubruk Li Cheng Lon sambil bersemil lonjiet, apakah kau, kau, kau sudah sembuh? Li Cheng Lon menangis di dalam rangkulan ayah angkatnya. Pek Cici benar-benar pandai meskipun bagaimanapun beratnya penyakitku, ia pasti dapat mengobati tapi mengapa Supek bertempur melawan Suhu? Gou Kong Toa Su sangat terharu. Air matanya tak henti-hentinya mengucuri ia paksa tertawa. Betul. Aku sedang berlatih silat melawan Suhumu, kata Gou Kong Toa Su berdusta. Hek Tometer Pek Yun Hui menegur, orang yang demikian lanjut usianya masih berlaku seperti anak kecil. Kalau kau melukai lawanmu, bagaimana teguran itu merupakan suatu teka-teki apakah untuk si Huo Siu Tua, atau untuk Giyok Chin Chu, dan dua-duanya menjadi merah mukanya. Sejenak kemudian Pek Yun Hui berkata lagi, sebetulnya, penderitaan Li Cheng Lon itu hebat, Tadi aku tak dapat cari letak lukanya dengan cepat-cepat, kata Pek Yun Hui tersenyum dan melanjutkan meskipun delapan jalan-jalan darahnya sudah dibebaskan, tetapi hawa dingin di dalam tubuhnya itu telah merembes masuk ke dalam jantung, jali dan limpahnya. Aku telah berhasil memaksa keluarkan hawa dingin itu dari jantung, jali dan limpahnya, tetapi belum dapat mengeluarkan dari tubuhnya, kata Pek Yun Hui. Gou Kong Toa Su tidak menunggu ucapan itu selesai, ia mendesak menanyai jadinya Pek Xio Chia tidak mampu mengobati ia sampai sembuh. Pek Yun Hui mengawasi Li Cheng Lon, lalu berpaling kepada Gou Kong Toa Su. Untuk menolong Lon Moi Moi, aku telah menghamburkan banyak tenaga dalamku, tapi aku tidak menyesal kini ada suatu urusan yang memerlukan perhatikan kedua Toa Su dan Sini. Sebutlah apa yang kami harus lakukan, aku si Huo Sio Tua tidak akan menolaknya jawab Gou Kong Toa Su. Hawa dingin yang telah merembes masuk ke dalam tubuhnya tak dapat disembuhkan dengan obat apapun, hawa dingin itu hanya dapat dikeluarkan dengan tenaga dalam, untuk mengeluarkannya, paling sedikit mesti memakan lima hari lima malam. Selama waktu itu, kita harus jaga jangan ada orang yang mengganggu atau memikin kacau, rintangan atau gangguan meski sedikit pun dapat membahayakan jiwa Lon Moi Moi dan aku juga. Oleh karena itu, aku memerlukan bantuan Toa Su dan Sini berdua untuk menjaga kami dengan baik-baik, Pek Yun Hui melanjutkan kata-katanya. Tugas itu kami akan lakukan dengan baik, Pek Sio Tua jangan khawatir kata Gou Kong Toa Su sambil menoleh ke arah Giyok Chin Chu. Li Cheng Lon adalah murid dari Partai Kun Lun, kami dari Partai Kun Lun tidak akan berpeluk tangan, kami akan memerintahkan semua murid-murid dan orang-orang kami untuk menjaga baik-baik selama jangka waktu yang Pek Sio Tua perlukan itu kata Giyok Chin Chu menyambungkan. Justru jika terlampau banyak orang dapat menimbulkan curiga, menurut pendapatku, Toa Su dan Sini berdua sudah cukup, nah sekarang kita dapat sediakan makanan dan air dan barang-barang yang dibutuhkan, karena aku akan segera memulai menolong liak kata Pek Yun Hui. Li Cheng Lon menghampiri Pek Yun Hui dan berlutut di hadapannya, Pek Cici baik sekali terhadap aku. Kuh khawatir aku tak dapat membalas Budi Cici yang maha besar itu. Pek Yun Hui tersenyum sambil mengangkat bangun Li Cheng Lon, ia sebetulnya sedang menghadapi saingannya, B.E. Kun Bu tak akan mencintai orang lain jika Li Cheng Lon masih hidup, dan Li Cheng Lon tidak dapat hidup lebih dari satu bulan jika ia tidak menolong mengobatinya, namun, ia tidak demikian kejam melihat gadis yang suci dan jujur itu meninggal dunia. Ia berdiri terpaku dengan pikiran-pikiran yang saling bertentangan itu. Pek Cici, apakah yang Cici pikirkan Li Cheng Lon menegurnya? Seperti orang tersadar dari mimpinya, Pek Yun Hui terkejut, lalu menjawab, Aku sedang memikirkan mengapa Bu? Kokomu belum juga kembali bila ia melihat kau menderita sakit, ia pasti gelisah. Lah belum kembali, mungkin ia mendapat rintangan di perjalanannya. Jika aku tidak sakit, kita dapat bersama-sama mencari padanya, kata Li Cheng Lon. Cari dia? Di mana carinya tanya Pek Yun Hui, dan mengapa mesti mencarinya bersama-sama aku? Bukankah kau baik sekali terhadap Bu Koko? Apakah kau tidak khawatir keselamatannya tanya Li Cheng Lon? Pek Yun Hui tidak segera menjawab, ia pegang rata-rata tangannya Li Cheng Lon. Kemudian ia berkata, Aku hanya bersendagurau saja, bila nantika sudah sembuh betul, kita bersama-sama cari padanya. Lalu ia tuntun Li Cheng Lon masuk ke rumah gubuk dan terus ke dalam kamarnya, Giyok Chin Chu perintahkan Liong Giyok Pin sediakan segala keperluan, lalu bersama-sama Gou Kong Toa Su ia duduk di kamar depan. Liong Giyok Pin segera menyediakan makanan dan keperluan-keperluan lainnya, dibawa ke kamarnya Li Cheng Lon. Setelah memberikan sedikit makanan dan air kepada LGE Cheng Lon, Pek Yun Hui mulai turun tangan dalam usaha menyembuhkan gadis itu, ia suruh gadis itu duduk menghadapi dinding, dan ia sendiri berlutut di belakangnya gadis itu dengan tangan kanannya mengurut turat-turat penting dari gadis itu. Ia mengurut selama lebih kurang dua jam, dan Li Cheng Lon merasa seluruh tubuhnya menjadi hangat. Hari mulai senja, akan tak lama kemudian suasana menjadi gelap, di bawah sinar pelita di dalam kamar itu hanya terdengar suara bernafasnya Li Cheng Lon, lalu Pek Yun Hui berkata, sebentar lagi kau akan merasa sakit di seluruh tubuhmu, betapapun sakitnya, kau harus menahannya, dan dengan tenaga dalammu, kau harus berusaha mengeluarkan hawa dingin yang telah melumpuhkan kau ingat baik-baik, kau jangan sekali-sekali berpikir pada soal-soal lain, seluruh perhatianmu harus dicurahkan atas tenaga dalam yang kau keluarkan setelah kau berbuat demikian lamanya kira-kira dua jam, kau harus beristirahat dan tidur sebanyak-banyaknya, kau jangan bicara, ingatlah baik-baik. Li Cheng Lon mengangguk kemudian Pek Yun Hui memijat-mijat lagi punggungnya gadis itu. Kali ini ia menggunakan tenaga dalamnya, gadis itu mengertak gigi mehanan sakit tetapi ia tidak mengeluh ia taatip pesan penolongnya, setelah selang dua jam, ia merasa sangat letih, dan lekas juga ia terhidur. Demikianlah Pek Yun Hui menolong menyembuhkan gadis itu tiap-tiap sore dengan tak terasa tiga hari tiga malam telah berlalu, hanya Gou Kong To Asu dan Giyok Chin Chu anggap seng waktu sangat lambat, karena di samping cemas akan keselamatan Li Cheng Lon, mereka harus betul-betul memasang meta, kuping, bahkan hidungnya mengamati-amati keadaan di sekitar rumah gubuk tersebut berat tanggung jawabnya bagi keselamatan jiwanya kedua gadis itu. Di hari keempat, keadaan Li Cheng Lon menampakkan kemajuan, sebaliknya Pek Yun Hui menjadi makin lesu karena letihnya, mukanya semakin pucat, dan tubuhnya tampak banyak lebih kurus, ia telah mengeluarkan seluruh tenaga dalam dan semangatnya untuk menolong Li Cheng Lon. Pada hari kelima, sebagian besar hawa dingin di dalam tubuhnya Li Cheng Lon telah dikeluarkan dan gadis itu merasa banyak lebih segar. Pek Yun Hui juga telah mengajarkan ia menghafalkan jampe untuk mengumpulkan tenaga dalam dan menguatkan semangat. Ia telah belajar banyak ilmu menenangkan pikiran dan menguatkan semangat dari Pek Yun Hui. Boleh dikatakan bahwa Li Cheng Lon memperoleh rezeki dari penderitaannya, karena ia telah memahamkan jampe yang diajarkan kepadanya. Sampai waktu lohor, Pek Yun Hui telah menolong mengobati Li Cheng Lon. Kini luka lukamu sebagian besar sudah sembuh, setelah lewat lohor ini aku akan mengobati kau sekali lagi untuk yang penghadisan karena semua hawa dingin telah keluar dari tubuhmu dan kau sembuh betul sudah. Sambil tersenyum Li Cheng Lon berkata, dan aku dapat segera berangkat mencari bu koko lalu ia menoleh ke belakang kepada Pek Yun Hui akan segera ia menjadi terkejut. Pek Yun Hui yang enam hari sebelumnya ia lihat sehat walafiat, segar dan bersemangat kini tampak olehnya pucat, lesu dan kurus, seolah-olah orang yang sedang menderita sakit keras. Dengan air mata berlinang-linang ia berkata, Pek Cici, Sudahlah, kau jangan melakukan pengobatan lagi kau telah berkorban terlampau banyak untuk aku. Tanda petik. Dengan senyuman sedih Pek Yun Hui menjawab, Tidak bisa, jika aku tidak meneruskan penyakitmu akan kambuh pula. Tanda petik. Tapi karena Cici menolong mengobati aku telah menjadi kurus kering, aku sembuh, tetapi Cici menjadi sakit, dan aku. Aku tak mampu mengobati Cici, kata Li Cheng Loon. Aku tidak apa-apa. Setelah aku beristirahat beberapa hari, tenaga dalamku akan pulih kembali. Tetapi jika aku tidak meneruskan mengobati kau, jerih payahku selama beberapa hari ini akan sia-sia belaka. Sudahlah, aku tak usah pusingkan hal itu. Turutlah kehendakku, kata Pek Yun Hui. Li Cheng Loon menyandarkan tubuhnya di pelukan Pek Yun Hui. Air matanya mengucur karena harunya. Kau jangan bersedih hati kau harus bergembira, karena kau kelak akan sembuh betul jika kau tidak turut apa yang ku katakan. Aku betul-betul menjadi sedih hati, menghibur Pek Yun Hui, lalu ia meneruskan lagi pengobatannya kepada gadis itu. Tak lama kemudian keringat keluar dari seluruh tubuhnya Li Cheng Loon, membuat pakaiannya basah kuyuk. Justru pada saat itu terdengar suara bentakan Ngo Kong To Asu, disusul dengan suara beradunya senjata tajam, lalu pintu kamar ditendang hingga terbuka, dan Co Hiong menerobos masuk. Li Cheng Loon menoleh ke belakang, ia lihat Co Hiong menerobos masuk dengan pedang terhunus, ia ingin menegur tetapi Pek Yun Hui mendesak, lekas-lekas pejamkan kedua matamu, dan ucapkan jampe sambil mengerahkan tenaga dalammu, jangan hiraukan apa yang terjadi di sekitarmu. Li Cheng Loon segera turut petunjuk-petunjuk Pek Yun Hui, ia pejamkan kedua matanya, ucapkan jampe dan mengerahkan tenaga dalamnya. Co Hiong melihat satu pemuda dengan pakaian hijau duduk di belakang Li Cheng Loon di atas ranjangnya, ia segera menjadi cemburu dan gusar sekali, sambil menyengir ia meloncat ke depannya Pek Yun Hui dan menusuk dadanya dengan pedangnya, Pek Yun Hui menggunakan dua jari tangan kirinya menjepit pedang Co Hiong, di saat menyentuh gagang pedang, dua jari tangan itu membarengi mementil pergelangan tangannya Co Hiong, ilmu itu adalah ilmu Tan Chit Shintong atau jari sakti yang merupakan ilmu silat yang luar biasa tingginya. Co Hiong tidak mengetahui siapa orang yang ia serang, ia segera merasakan lengan kanannya yang memegang pedang itu menjadi lumpuh, dan pedangnya terlepas dari pegangannya, lingkaran-lingkaran emasnya pun jatuh berantakan di lantai yang Gokong To Asu telah menyusul masuk, dengan jurus wipatan Cheng atau Toya terbang menghantam lonceng besar, ia kempelang punggungnya Co Hiong, tapi Co Hiong cepat-cepat mengegos dan berhasil menghindari kempangan mauti, lalu dengan ilmu yang ia dapat pelajari dari kitab San Im Sini, ia loncat secepat kilat. Kesamping Gokong To Asu, dan berbareng menangkis Toya lawannya dengan tangan kanan sambil menotok lengan kanan lawan dengan tinju kirinya. Gokong To Asu yang baru saja berdaya mencegah Co Hiong menerobos masuk, dan telah bertempur beberapa jurus, telah memperhatikan bahwa lawannya itu tak dapat dipandang enteng. Ketika ia mengejar, ia berlaku sangat waspada, namun, jurus yang digunakan Co Hiong tak dapat dijaga olehnya memegang Toya. Tapi dengan tangan kirinya ia kirim satu jotosan ke lambungnya Co Hiong setelah ia melemparkan Toyanya. Co Hiong tidak menduga Hwo Sio tua itu masih dapat mengirim pukulan setelah lengan kanannya lumpuh, ia harus meloncat mundur tiga tindak menghindari jotosan yang dahsyat itu. Gokong To Asu cepat-cepat mengambil Toyanya di lantai dan mengempelang lawannya lagi dengan seluruh tenaganya Co Hiong tangkap Toya itu. Gokong To Asu betot Toyanya dan menendang dengan kaki kanannya, tapi Co Hiong berhasil menangkap kakinya, dan mendorong ke depan sehingga ia terjengkang ke belakang, ia terkejut. Hebat betul ilmu silatnya pikirnya, ia tidak lepas Toyanya meskipun lengan kanannya sudah lumpuh, ia tahan tubuhnya, lalu menerkam ke depan lagi dengan jurus Tiawong Hut Lam Hai atau Embak Besar menyapu Lautan Selatan. Kali ini Co Hiong yang berbalik menjadi terkejut. Ia pikir, Hwo Sio tua ini hebat sekali, meskipun lengan kanannya telah lumpuh, tapi ia masih dapat menerkam seperti kucing hutan, ia harus menangkis dan berkelip karena si Hwo Sio telah pulihkan lengan kanannya dengan tenaga dalamnya, dan sedang menyerang bertubi-tubi dengan jurus-jurus Capwe L. Hon Chiang atau Tinju Maut terdiri dari 18 jurusan. Setelah Co Hiong menangkis tiga jotosan, ia membalas menyerang dengan tiga jotosan pula sambil terus pegang. Kencang-kencang Toya lawannya, mereka hanya terpisah dua kaki saja jauhnya, dalam jarak yang dekat itu masing-masing menyerang atau menangkis dengan satu lengan atau tangan saja, tapi tiap-tiap pukulan, jotosan dan totokan itu berarti maut. Demikianlah mereka bertempur selama 20 jurus, Gou Kong Toa selebih kuat tenaganya, tapi Co Hiong lebih pandai dalam hal berkelip diri. Co Hiong bertempur sambil sebentar-sebentar mengawasi pemuda baju hijau yang sedang menguruti punggungnya Li Cheng Lon yang ia sangat gilai, si Hwo Sio tua bertempur dengan penuh perhatian dan kesungguhan demi keselamatan putri angkatnya dan Pek Yun Hui. Co Hiong mengerti bahwa pemuda baju hijau itu sedang mengobati Li Cheng Lon, tetapi ia merasa heran mengapali Li Cheng Lon yang ia telah bebaskan semua jalan-jalan darah pentingnya belum juga sembuh. Dalam saat bingungnya itu Gou Kong Toa su berhasil mengirim satu jotosan hecebat, Co Hiong tak keburu menangkis, ia harus lepaskan pegangan kepada Toya lawannya dan mencondongkan tubuhnya untuk menghindarkan diri dari jotosan lawannya yang dahsyat itu, lalu loncat ke pintu untuk menjumput pedang dan lingkaran-ingkaran emasnya di lantai. Kemudian dengan pedang di tangan ia berdiri tegak mengawasi Li Cheng Lon dan pemuda baju hijau di atas ranjang, juga Gou Kong Toa su yang sedang menghampiri. Gou Kong Toa su setelah dapat mengendalikan Toyanya, sebetulnya ingin menyapu lawannya dengan dua kempelangan Toyanya, tetapi setelah lihat pedang terhunus dan lingkaran-lingkaran emas itu, ia khawatir jika ia terus bertempur keselamatannya Li Cheng Lon dan Pek Yun Hui terancam, karena senjata tajam itu dapat melanggar dan melukai kedua gadis di atas ranjang, maka ia tidak menyerang, ia berdiri di depan ranjang menghadapi Co Hiong. Sikap itu dapat diterka oleh Co Hiong lalu ia menanyai, Hei, siapakah pemuda yang menggunakan pakaian hijau itu? Apakah ia sedang mengobati Li Cheng Lon? Kau tidak perlu tahu siapa dia jawab Gou Kong Toa su dengan ketus, tapi ia betul sedang mengobati Li Cheng Lon. Co Hiong tertawa dan berkata, Apa salahnya jika aku menanya? Jika ia sedang mengobati Li Cheng Lon, aku menjadi bebas dari tugas mengobati dia lalu ia berbalik dan berjalan keluar dari kamar itu. Gou Kong Toa su mengejar dan menegur mendengar ucapanmu, aku dapat mengambil kesimpulan bahwa kau datang ke sini untuk mengobati Li Cheng Lon. Co Hiong berhenti dan berbalik jika aku datang dengan maksud menganiaya dia, meskipun ia mempunyai 20 jiwapun dia tak dapat hidup lama jawab Co Hiong. Gou Kong Toa su belum menyahut, dari dalam kamar terdengar suara mengejek, hektometer. Jika kau tidak membebaskan jalan-jalan darahnya, hawa dingin yang berbahaya tak dapat menyerang jantung, jali dan limpahnya, hampir-hampir ia meninggal dunia karena perbuatanmu yang kepalang tanggung itu. Co Hiong menoleh ke arah orang yang mengejek itu, yang sedang berdiri di pinggir ranjang dengan wajah pucat dan tampaknya sangat letih. Sebetulnya ia benci terhadap pemuda baju hijau itu, tetapi setelah ia ingat kera ia ditotok, ia menjadi gentar. Ketika itu Giyok Chin Chu juga sudah datang dengan pedang terhunus hanya si Huo Shio Tua dan rahip wanita ini sudah sukar aku lewali, ditambah dengan pemuda baju hijau yang mempunyai ilmu silat tinggi, aku pasti kalah. Lebih baik aku lekasi ekas berlalu dari sini, pikir Co Hiong, lalu ia bertindak keluar. Giyok Chin Chu coba mencegat, tapi sambil mencondongkan tubuhnya sedikit ke samping, dengan pedangnya ia menyabet ke kanan dan menyapu ke kiri, ia berhasil melewati Giyok Chin Chu. Pek Yung Hoi melihat bahwa sabetan dan sapuan itu adalah serangan-serangan yang dapat menotok jalan-jalan darahnya Giyok Chin Chu ia terperanjat. Lalu dengan tak menghiraukan tubuhnya yang sudah letih, ia lari menerkam Co Hiong, Co Hiong berbalik dan menusuk dengan pedangnya, Pek Yung Hoi semprot pedang itu sambil mengebatkan lengan bajunya. Pedang Co Hiong terhempas ke samping, dan secepat kilat pergelangan tangan kanannya dipijat oleh Pek Yung Hoi. Co Hiong terkejut ia loncat mundur tiga langkah, dan rubah jurus-jurus ilmu pedangnya, pedang dan lingkaran-lingkaran emasnya tampak berkilau-kilau. Pek Yung Hoi bertempur dengan menggunakan kedua lengan bajunya yang hijau, tangan kirinya menangkis serangan-serangan pedang, tangan kanannya menyerang dalam sekejapan saja mereka telah bertempur lima jurus. Gou Kong To Asu dan Giyok Chin Chu menyaksikan mereka bertempur dengan luar biasa cepat dan lihainya sehingga mereka berdiri terpaku. Tiba-tiba terdengar satu jeritan dan Co Hiong loncat mundur satu tindak lebih, tapi Pek Yung Hoi berkelit, lalu menotok pundak kirinya Co Hiong siapa harus loncat mundur lagi dan melarikan diri. Pek Yung Hoi tidak mengejar lagi, karena wajahnya kelihatan pucat sekali, lengan kanannya tergantung seolah-olah tulangnya patah. Gou Kong To Asu dan Giyok Chin Chu datang memburu dan menanyai Pek Xio Chia, apakah kau terluka? Pek Yung Hoi menggeleng-gelengkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum, tidak apa-apa. Dia telah berhasil menotok jalan darah di sikutku segera ia kerahkan tenaga dalamnya untuk membebaskan jalan darah yang telah tersumbat melihat caranya dan bertempur ilmu silat pedang dan ilmu pukulannya itu mungkin dari partai silat pegunungan Altai, tapi aku sangsi jika ilmu-ilmu silat dari alai masih ada orang yang dapat mewarisinya. Kemudian ia berbalik dan masuk lagi ke dalam kamarnya Li Cheng Lon, Gou Kong To Asu dan Giyok Chin Chu telah mengetahui tentang kitab ilmu silat Kui Goan Pit Cek yang digemari dan dikejar-kejar para jago silat ketika Pek Yung Hoi menyebut partai silat Altai, mereka ingat akan San Im Sini yang bersama-sama Giyok Liyong Chin Jin telah menyusun kitab tersebut yang memberi petunjuk-petunjuk ilmu silat yang luar biasa tingginya. Kini Li Cheng Lon sudah sembuh betul, karena semua hawa dingin telah berhasil dikeluarkan dari tubuhnya. Melihat mereka masuk, dengan tersenyum Li Cheng Lon menanyai Pek Cici, apakah Supek dan Cici telah dapat mengusir Chow Yung pergi? Orang itu busuk sekali. Dikemudian hari bila kau berjumpa dengan dia, kau harus waspada, pada setengah tahun berselang, ketika kau menderita luka di pegunungan Cielian San, jika aku tidak keburu datang, kau sudah, jawab Pek Yung Hoi, ia tidak meneruskan kata-katanya, ia merasa ragu-ragu untuk memberitahukan seluruhnya. Tapi Li Cheng Lon memotong pembicaraannya dengan berkata, dia adalah kawan karib Bu Koko, jika aku menyinggung padanya, aku akan dimarahi Bu Koko. Pek Yung Hoi telah ketahui bahwa Li Cheng Lon adalah seorang gadis yang suci dan polos jujur, bahwa ia tak dapat menjelaskan dengan ucapan-ucapan yang menyindiria khawatir melukai hatinya jika ia jelaskan duduknya perkara ia bungkam. Barusan ia telah bertempur melawan Co Hiong meskipun ia harus mengambil resiko besar karena tenaga dalam dan semangatnya belum pui ia berhasil mengalahkan Co Hiong. Tetapi ia pun kena ditotok jalan darahnya di sikutnya, ia bisa dengan lantas membebaskan jalan darah yang tersumbat T.T.U., tapi ia telah hamburkan banyak tenaga, maka ia berbaring di atas ranjangnya Li Cheng Lon, lalu memejamkan kedua matanya untuk beristirahat. Li Cheng Lon tak berani mengganggu ia menubruk ayah angkatnya, melihat muka yang segar dari putri angkatnya, Gou Kong To Asu menjadi girang sekali. Loon Jie, Betulkah aku sudah sembuh serunya? Li Cheng Lon mengangguk dan menyahut, Aku telah sembuh betul akan tetapi pek cikol, ia tidak dapat meneruskan kata-katanya lagi, ia melihat keadaan di sekitarnya, lalu menanyai mana Su Hu dan Leong Cici? To Asu Pekmu telah berjanji mengadu silat dengan Giok Siu Sian Chu, sampai kini lima hari dia belum kembali. Suhumu telah menjaga kau hampir enam hari enam malam, Tidak pernah berlalu dari rumah gubuk ini, setelah melihat Pek Cici keluar untuk mengusir Cho Hyong, dia mengetahui bahwa kau sudah sembuh Mungkin dia sedang mencari toa supekmu Dengan air matah berlinang, Li Cheng Lon berkata, supek, kau jaga Pek Cici, dan aku juga ikut suhu mencari toa supek Kau baru saja sembuh, biarlah aku yang pergi, dan kau diam di sini bersama Pek Cicimu, katang Gokong Toa Su Lalu ia keluar dari kamar Li Cheng Lon mengejar tapi si Huo Shio Tua sudah tidak kelihatan lagi Ia terharu melihat keadaan di luar pohon-pohon Bwe berkembang baik ia masuk kembali dan duduk di samping Pek Yun Hui Li Yong Giyok Pin dirangsang asmara Setelah Cho Hyong dibikin tunduk oleh jari saktinya Pek Yun Hui, ia yakin ia bukan tandingannya Pek Yun Hui Oleh karena itu ia mencari kesempatan untuk lekas-lekas berlalu Setelah berlari-lari kurang lebih 10 li jauhnya, ia rasakan pundak kirinya dan pergelangan tangan kanannya yang telah ditotok oleh Pek Yun Hui mulai mengilu Ia terkejut dan berhenti untuk mengerahkan tenaga dalamnya menyembuhkan lukanya dari totokan-totok Tetapi ia segera rasakan seluruh tubuhnya menjadi sakit dan lambat Laun kedua lengannya sukar diangkat Ia insyaf bahwa ia telah ditotok oleh lawan yang ilmu silatnya lebih tinggi daripada ia Ketika itu ia berada di suatu puncak, dan jurang tersebut sangat curam dan tinggi sehingga tidak kelihatan bawahnya Ia tak dapat meneruskan perjalanannya dengan tubuh yang separoh lumpuh ilu Karena bila ia tergelincir, ia pasti jatuh ke bawah dan tewas Ia duduk di atas rumput berusaha memulihkan atau membebaskan jalan-jalan darahnya yang tersumbat karena totokan Baru saja ia hampir tertidur, ia terkejut mendengar suara kaki orang berlari Ia buka kedua matanya lebar, dan menoleh kejurusan suara itu Ia melihat satu laki-laki yang tegap dan gagah, berusia lebih kurang 30 tahun, memegang sebuah pedang, datang menghampiri padanya Orang itu berhenti setelah berada kira-kira dua depa dari Cohyong dan menuding dengan pedangnya Ia menegur siapakah kau? Mengapa kau duduk di tempat yang terpencil ini? Setelah mengawasi agak lama, Cohyong mengenali bahwa orang itu adalah yang berlatih silat dengan seorang rahip wanita Ketika ia baru masuk ke Pegunungan Kunlun Ketika itu ia pun merasa banyak baikan dan ia menjawab sambil tersenyum Pegunungan Kunlun bukannya milikmu seseorang, mengapa aku tak boleh duduk di sini? Orang itu terperanjat mendengar jawaban itu Ia mengawasi Cohyong lebih teliti sebelumnya Ia berkata lagi, betul Meskipun Pegunungan Kunlun bukannya milikku atau milik Partai Kunlun Tetapi di dalam daerah yang luasnya 10 lic di sekitar puncak Kim Teng Hang ini Orang tak dapat masuk tanpa izin Cohyong bangun dan berdiri tegak Ia berkata, suaranya keras, aku telah masuk tanpa izin Apa yang kau hendak perbuat terhadap aku? Orang itu menjadi marah, ia membentak Kau betul-betul kurang ajar ucapan itu Ia barengi dengan tusukan pedangnya Cohyong hanya menyonyongkan tubuhnya sedikit ke samping dan mengegosi tusukan itu Lalu loncat dan mengirim satu jotosan dengan tinju kirinya Orang itu lekasi ekas loncat mundur dan berdiri menghadap lawannya dengan kedua matu yang beringas Jika Cohyong tidak luka, tinju tangan kirinya itu pasti menemui sasaran Ia masih merasa sakit dan tak dapat menggunakan lengan kirinya Oleh karena itu, ia pun loncat mundur dua langkah Karena ia khawatir lawannya menyerang dengan tusukan-tusukan atau bacokan-bacokan lagi Ia yakin dengan keadaan tubuhnya itu Ia tak dapat melawan meskipun seorang murid Partai Kunlun Ketika itu ia hanya dapat menggunakan dengan leluasa kedua kakinya Terima kasih